Coki Sitohang, Anda itu seorang MC, harusnya Anda mengerti mengenai etika di ruang main Hakim sendiri ini. Kita nggak bisa kalau misalkan di ruang main Hakim sendiri gini, jalan kayak... Kenakan-kenakan banget, kenakan-kenakan, kenakan-kenakan banget. Nggak boleh begitu ya. Bang Coki, apa bedanya prompter sama Bang Coki? Oh, arahnya kasih, itu dia. Anda siapa? Dia Duri, Duri, Duri. Sakutlah ketemu. Emang apa bedanya Coki sama Prompter? Kalau Prompter untuk dibaca... Kalau Bang Coki? Untuk aku. Itu apapun bisa dong! Apa bedanya gelas sama Bang Coki? Apa? Kalau gelas buat minum. Bang Coki? Buat aku. Akuそれでは JAT menuu. Bang, bang, bang. Bang, bang. Bang… Terima kasih. Kita harus merayakan momen penting ini. Momen dimana kita sebagai satu keluarga. Duduk bersama di ruang sidang ini tanpa ada yang izin satupun. Momen gelengkapan ini harus kita rayakan. Kita pegangan tangan semua. Ya Allah, gak apaan sih yang mulia. Kita ini keluarga guys. Ya kita keluarga. Jadi kita sudah sepakat, kita diilmulai sekarang ya. Kalau ada satu orang izin, akan ada denda 500 ribu rupiah. Gak bisa gitu. Dan akan dibagi ke seluruh penonton yang hadir. Saya bertanya, kalian ini kan 1, 2, 3, 4, 5 berapa orang nih? 6. 6. Iya, yang mulia. 6 kelihatan panik sekali. Kenapa saya gak pernah bisa izin? Karena ini kan ada acara yang mulia. Acara saya. Yang paling penting yang mulia di sini. Kalian pikir bukan elemen penting di sini. Jadi, oh menganggap enteng ya. Ya udah, terserah kalian lah. Kalau emang kalian gak komitmen, ya buat apa saya komitmen sama acara ini. Kita akan berusaha komitmen yang mulia. Kita akan berusaha komitmen. Percaya, percaya sama kita. Ya, semangat ya, Boy. Silahkan. Saya minta, Tora Sudiris sudah berkomitmen. Dan dia akan melaksanakan tugas utamanya malam hari ini. Jemput. Berdakwa. Silahkan, Tora. Baik, yang mulia. Sini, sini. Halo, Mas Coki. Pembela. Saya Regen, saya pembela Anda. Iya, pembela. Baiklah, Coki. Tidak perlu duduk di bangku itu karena saya minta kamu untuk jalan ke bangku terdakwa ini. Baik, yang mulia. Wee, wuuh. Wee! 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 Sampai tiduran, sampe tiduran ya? Eh, suamimu anak motor malu itu. Jadi Coki, kalau jalan tetap terdakwa, tidak boleh jalan seperti tadi. Tidak menghargai persidangan. Benar sekali. Regen, coba tolong contoh. Coki Sitohang, Anda itu seorang MC. Seharusnya Anda mengerti mengenai etika di ruang main Hakim sendiri ini. Kita nggak bisa kalau misalkan di ruang main Hakim sendiri gini, jalan kayak... Ke kanak-kanakan banget. Ke kanak-kanakan. Ke kanak-kanakan banget. Nggak boleh begitu. Ya, ke kanak-kanakan. Kalau jalannya gimana sih? Ngapain begitu? Oh my God, Son. Yang mulia ini lebih berat daripada yang harus kutanggung. Jatuhnya dance doang, ini acara gua. Jadi kamu merasa berat Coki. Langsung aja Anda bisa menyaksikan. Ngapain saya contohin. Lalu langsung jalan aja. Baiklah, kita mulai bersidang. Sudah cukup bercandanya ya. Seperti itu orang ketiga palutan dan persidangan dimulai. Siap. Ya biasa aja. Biasa aja sih palunya. Ya biasa juga. Aku ada palu. Apa itu? Palu. Palu aku untuk. Padesta. Apa? Ngaluk aku dong. Asing aja sih dana kecil. Sidang perkara pidana atas nama Coki Sitoang. Dengan dugaan sebagai. Terdakwa. Kasus penyipuan. Biro Jodoh. Wow. Nama Anda melejit karena program jodoh-jodohan. Saking banyaknya orang yang sudah Anda jodohkan. Ya. Anda katanya bosan dan sengaja menipu orang. Agar tidak berjodoh. Benar? Tidak seperti itu. Yang mulia. Kamu boleh membantah apapun. Tapi ada berita seperti ini. Lihat. Huluan pasangan harapannya pupus. Karena ditipu oleh Biro Jodoh yang dimiliki artis inisial CS. Siapa lagi kalau bukan Coki Sito. Oh itu blur. Emang gimana sistem mencocokkan pasangan di Biro Jodoh kamu? Begini yang mulia. Sesederhana ini nama laki-laki lajang. Nama perempuan lajang. Kemudian ditulis di kertas. Kertasnya di linting begitu. Masukkan ke dalam kotak. Kotaknya diguncang-guncang. Buang. Ambil nama. Itu sistem yang disebutkan oleh terdakwa CS tuh kayak arisan. Benar sekali yang mulia. Itu sistem arisan. Kelihat bahwa dia berbohong yang mulia. Wah ini makin ngaco nih. Silahkan penuntut. Ya. Ini adalah setumpuk bukti. Benar. Ini tuh beberapa CV dari korbannya. Benar sekali. Karena untuk apa Biro Jodoh meminta CV. Hah? Loh. Ini CV-nya. Mau saya bacakan yang mulia? Ya. Boleh. Kepada yang terhormat manajer. HDR. PT Musi Takal di tempat. HRD. HDR yang ini. Dengan hormat. Ku tengok semalam di internet. Ku baca udah buka pula lamaran di kantor bapak. Jadi ku tulis surat ini. Mana tau bisa diterimaku. Diterima syukur gak diterima gak apa-apa lah. Udah lah ya pak. Kepengen kali aku diterima pak. Tak pandai pula aku bikin surat panjang-panjang. Makasih pak. Panjang itu. Panjang itu. Panjang banget itu. Hormat aku. Tami Sembiring. Anak Medan. Aneh banget ya. Gimana orangnya mau berjodoh kalau Biro jodohnya aja ceroboh. Ceroboh dari mana yang mulia? Ceroboh dari mana? Kita tidak bisa bilang itu ceroboh dong. Kalau misalkan menaruh CV, profile. Menurut saya itu hal yang wajar. Dan itu perlu. Untuk mengetahui calon jodohnya nanti. Sebagai Biro harus menghadirkan orang-orang yang berkualitas sodara jegel. Gak bisa asal-asal orang dimasukin. Jodoh berarti hanya orang yang berkualitas yang boleh dapat jodoh. Loh sebagai Biro ya tentu saja seperti itu. Sebentar. Lewat permisi misalnya. Karena diberantem dilewat lewat aja. Yang mulia. Ya. Ijinkan saya mengeluarkan bukti karena orang-orang ini mengirimkan CV ini. Mereka juga mengirimkan foto-foto dengan sukarela. Foto? Ya. Sudah di print. Sudah di print ya. Sudah saya printkan yang mulia ini dia foto-fotonya. Coba saya lihat dulu sini. Saya kasih kepada saya. Baik yang mulia. Boleh di cek silahkan. Silahkan di print saya yang mulia. Untuk apa seorang Biro jodoh ngirim-ngirimin CV itu untuk apa? Loh ya perlu dong. Tiba-tiba nanti ada napi yang datang ya kan. Loh tinggal ngobrol kamu napi bukan. Loh tinggal apa lo? Udah berantemnya. Dia tuh yang mulia ngotot banget. Kamu juga ngalah dong. Kamu jangan ngotot terus. Udah. Orang saya mudanya ngalah. Udah cek silahkan marahin tapi. Eh kalian berdua. Gak usah sosokan berkelahi. Kalau nanti ujung-ujungnya juga koalisi. Baiklah jadi ini foto-foto. Ya yang mulia. Mengirimkan foto-foto untuk ikut dalam Biro jodoh. Berharap untuk mendapatkan jodoh. Berharap untuk mendapatkan jodoh. Berharap untuk mendapatkan jodoh yang mulia. Saya kasih lihat fotonya kepada kamera. Ya kalau itu wajar dong. Namanya orang mau cari jodoh. Foto yang pertama. Ini. Itu saya kenal. Itu bukan di kedua saya itu. Tapi ini saya itu. Ini beneran. Ini mengirimkan foto. Mengirimkan foto. Dia daftar untuk ikut dalam Biro jodoh. Waduh. Oke. Cuma satu itu doang yang mulia. Sisanya kayaknya gak ada yang mulia. Ada lagi. Itu dia kalau gak salah udah nikah yang mulia dia. Ini dulu. Foto dulu kayaknya dia. Dulu ngirim terus udah nikah. Foto yang jodoh dia tuh. Iya. Kayaknya memang sama yang dirumah udah mulai kurang ini deh. Siapa yang dirumah? Yang dirumahnya dia. Oh. Cantik ya. Cuma foto doang. Ya foto doang tadi. Foto doang kan yang mulia punya ilmu hitam. Capa terperasa. Tau. Eca. Kamu melihat sosok seorang cokis tongsiri gimana? Tipe kamu bukan? Ganteng. Oke. Tipe kamu bukan? Tipe aku sih yang mulia ya. Udah kapan. Udah capek. Udah capek. Udah capek. Udah capek. Udah capek. Jahh. 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 Nanti aku mikirin perasaan kamu Cok Istong ini sudah menjadi dewanya presenter Sampai punya sekolah public speaking Mungkin bisa di-share sama pembelaan yang peruntut ini Gimana sih berdebat ala presenter ketika berada di ruang sidang Kalau mau berhasil dalam komunikasi publik Itu harus banyak menggunakan visual Jadi visual 55% Vokalnya 38% Verbalnya 7% Silahkan Itu kata Albert Mehrabian Vokal Vokal Jadi waktu lawan kamu sedang mendebat kamu Kamu cukup bergestur aja Tatap mata dia misalnya masukin tangan kamu sedikit Kamu seolah setuju padahal kamu mau Lawan akan terganggu dengan visual kamu Daripada kamu debat dia dengan verbal lagi Kita yang dengerin ini pusing Ini acara apa sih? Ini acara Ini ilmu Anda tadi telah menuduh klien saya Bahwa dia telah melakukan bilo jodoh yang palsu Aku pikir kita diperbuatan tersebut Gak gini juga Gak gini juga yang mulia Toreksi Kenapa? Yang mulia gak gini juga Gimana sih? Saya sedang mengajarkan public speaking bukan ilmu pantomim Dulu jodohnya kurang suara Saya kan ngomong Bianya yang kurang Kita ulang ya Anda tadi telah melakukan Tuntutan yang sangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!